Putri tidur dari Kalimantan Selatan bernama Siti Raisa Miranda atau Akrab dipanggil Eca, kembali tertidur pada minggu malam 11 April setelah sempat terbangun pada Sabtu pagi. Saat terbangun kondisi Eca lemah karena ia sudah tertidur selama 9 hari sebelumnya. Menurut keterangan ayah Eca, Mulyadi, kini putrinya sudah dibawa ke RSUD Dr. Ansari Saleh Banjarmasin untuk mendapat perawatan. Namun pihak dokter meminta hasil diagnosis kondisi Eca tidak diekspos ke media terlebih dahulu untuk saat ini. Kondisi gadis 17 tahun tersebut dikaitkan dengan Sleeping Beauty Syndrome atau Klein-Levin Syndrome. Pakar kesehatan tidur dari Snoring and Sleep Disorder Clinic Pondok Indah, Andreas Prasaja mengungkapkan, belum pernah ada kasus KLS di Indonesia. Baru kasus putri tidur dari kalsal ini yang ia ketahui. Kasusnya sangat jarang dan pengobatannya pun belum ada yang pas, ujar Andreas kepada CNN Indonesia. Dalam jurnal yang diterbitkan di Indian Journal of Psychological Medicine, KLS ditandai dengan hypersomnia atau rasa kantuk berlebih saat siang hari dalam berbagai derajat. Selain itu penderita juga mengalami hiperfagia atau rasa lapar berlebihan, gangguan kognitif, serta hyperseksualitas.